Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang, pengarap menyatakan kesiapannya jika berpeluang ikut dalam bursa calon gubernur 2024. Namun PSI menyebut saat ini fokus Kaisang membawa PSI lolos ke Senayan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang, pengarap menyatakan kesiapan jika berpeluang ikut dalam bursa calon gubernur 2024. Kaisang menjawab pertanyaan saat berada di Jepara, Jawa Tengah kemarin. Ini cuma sekedar nanya aja, ini misalnya masyarakat warga Jawa Tengah ujuk-ujuk, nanti ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk Mas Kaisang di dapuk untuk di gubernur. Ini mas, siap ya mas? Siap ya mas? Gubernur Jawa Tengah yang juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjawab kesiapan Kaisang untuk ikut bursa calon gubernur. Ganjar menyatakan, hal tersebut baik dan menarik untuk diikuti. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, menyebut saat ini Kaisang fokus untuk meloloskan PSI ke Senayan. Mas Kaisang sekarang fokusnya adalah memenangkan PSI untuk lolos ke Senayan. Jadi itu fokus kembal dan itu tekad Mas Kaisang. Kalau kita optimis PSI akan lolos ke Senayan. Sebelumnya Kaisang juga sempat disinyalir akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Bahkan Kaisang pernah belusukan kedua wilayah di DKI Jakarta, di Waduk Peluit Penjaringan Jakarta Utara dan Cakung, Jakarta Timur. Ketua PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Kalbina, pernah menjawab soal spekulasi nama Kaisang sebagai calon gubernur DKI. Kami kutip dari Tempo.co pada 16 November, Elva menyebut mekanisme menyaring nama calon gubernur melalui rembuk rakyat. Dalam hal ini, kami akan berkoordinasi kembali dengan DPP mengenai kelanjutan rembuk rakyat Jakarta. Karena kandidat yang dipilih rembuk rakyat Jakarta sebelumnya, Gibran, mendapatkan amanah yang lebih tinggi. Wacana majunya Kaisang jadi gubernur dinilai terbuka lebar jika dikaitkan dengan RUU DKJ yang memicu kontroversi. Dalam pasal 10 ayat 2 soal penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Pemilihan gubernur dan wakilnya tak lagi melalui pemilu kepala daerah atau rakyat tidak bisa memilih secara langsung. Hingga saat ini, RUU DKJ masih dalam pembahasan. Sejumlah elemen masyarakat menilai pasal tersebut dapat berpengaruh pada proses pemilihan langsung oleh masyarakat. Halo, selamat petang Mbak Livi. Kita juga akan sapa pengamat politik Ikrar Nusabakti. Pak Ikrar, selamat petang. Selamat petang. Saya ke Mbak Gres dulu, Mbak Gres. Jadi betul Mas Kaisang siap jadi gubernur kalau diizinkan PSI? Jadi gini ceritanya Mbak Livi, itu kan Mas Kaisang sedang sosialisasi, sedang keliling di berbagai titik di Jawa Tengah. Kemudian di Jepara, waktu itu acaranya cukup ramai, ada MC yang memandu acara tersebut. Bertanya kepada Mas Kaisang, mungkin dalam rangka icebreaker kali ya, dijawab oleh hadirin, gitu kan. Gimana Mas Kaisang kalau jadi gubernur Jawa Tengah? Kurang lebih mungkin pertanyaannya seperti itu bunyinya. Waktu itu yang hadir itu ya gergeran, gitu kan. Nah jadi Mas Kaisang itu tidak sedang berkampanye atau sedang secara khusus menggodok isu beliau akan menjadi gubernur Jawa Tengah. Ini bagian dari icebreakernya MC, gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu serius juga. Tapi kalau kita bicara konten politik, ini murni hanya icebreaker ya? Bukan memang ada jawaban yang tidak tersirat, gimana ya bicaranya? Tidak tersirat, gitu. Iya, tidak ada pembicaraan selama kami sama Mas Kaisang jalan bareng ke berbagai titik. Ini baru di titik di Jepara ini muncul isu tersebut. Jadi saya sih bisa memastikan bahwa ini MC-nya mungkin yang ingin mencairkan suasana supaya meriah yang hadirkan juga hubungan orang, gitu kan. Dan Mas Kaisang kan disitu juga tidak bilang, cuman bilang gak kerepan apa, gitu aja. Baik. Saya ke Pak Iqrar. Pak Iqrar, ini gimana kalau Anda membaca apa yang terjadi? Betulkah sebetulnya ada ibaratnya gini. Ini betul-betul hanya icebreaker atau ini cek ombak? Bentuknya gimana kalau Anda melihatnya? Iya, kalau kita lihat ya, sebetulnya kan Kaisang ingin menjadi kepala daerah itu awalnya juga dari PSI ya. Ketika menawarkan untuk menjadi calon wali kota Depok ya. Dan kemudian akhirnya gak jadi. Sekarang katanya mau masuk Jakarta. Dan Anda juga tahu bahwa kalau masuk Jakarta dan ternyata nanti rancangan undang-undang khusus untuk wilayah daerah khusus Jakarta, itu kan masih ada pro kontra ya, mengenai pasal tentang apakah gubernur itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ataukah keinginan dari partai-partai yang sekarang muncul yaitu keinginan bahwa itu harus dipilih secara demokratis. Dan kalau misalnya kesadaran dari partai-partai politik yang ada di Senayan saat ini, itu kan inginnya supaya demokrasi itu tetap ada di Jakarta, bukan kemudian diangkat dan diberhentikan ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu mungkin waktu itu partai-partai itu masih berada di dalam satu kubu dengan Jokowi ya. Makanya kemudian mereka menuju aja gagasan mengenai diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tapi sekarang kan ketika PDIP juga berseberangan dengan Presiden Jokowi, Nasdem juga berseberangan dengan Presiden Jokowi, demikian juga partai-partai lain juga tampaknya mengikuti garis yang diambil awalnya oleh PKS ya. Tapi sekarang saya lihat sudah hampir semua partai-partai politik lebih memilih untuk Gubernur DKI itu bukan daerah khusus ya, tapi dari daerah khusus Jakarta itu sebaiknya dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan Anda juga tahu ya kenapa Presiden minta itu dimajukan menjadi bulan September, karena Anda tahu Jokowi masih menjadi Presiden pada bulan September itu. Jadi ini yang kemudian menurut saya makanya partai-partai politik melihat bahwa ini kalau didiamkan, ini apa yang dimaui oleh Presiden ya, ini benar-benar bisa tercipta itu. Yang namanya dinasti politik di Sumatera Utara, di Jakarta, dan juga di Republik Indonesia ini begitu. Mbak Gres, bagaimana menjawab ini Mbak Gres? Yang saya ikuti isu ini Pak Presiden juga sudah menyatakan bahwa beliau setuju jika pemilihan Gubernur itu diadakan pemilihan langsung seperti yang sudah berlangsung selama ini. Jadi saya pikir jangan di framing negatif Pak Ikran, karena prosesnya yang saat ini sudah berlangsung itu yang juga didukung oleh PSI, yang saya baca di media Pak Presiden juga mengatakan lebih memilih atau lebih setuju ada pemilihan langsung untuk Gubernur DKI. Lagi-lagi kalau isunya ditarik lagi ke Mas Kaisang itu gimmick MC aja untuk mencairkan suasana. Jadi mohon sekali agar tidak di framing negatif kemana-mana. Ini kan sebuah peristiwa, aspirasi yang langsung terjadi di on the spot gitu kan. Bercandaan aja Pak Ikran, anak-anak ini. Jangan terlalu serius menanggapinya. Oke, Pak Ikran silahkan tanggapi. Ya, bercandaan bisa jadi serius ya. Saya beri contoh misalnya waktu Presiden Jokowi ditanya pada bulan Maret atau April gitu ya. Itu kan ketika media masa menanyakan apakah Gibran akan menjadi calon Presidennya Prabowo Subianto, itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa itu nggak mungkin dia aja baru dua tahun jadi wali kota Solo dan juga umurnya belum cukup. Janganlah Anda mengada-ada gitu. Jadi itu juga pada saat itu seperti itu. Tapi Anda tahu pada bulan Agustus ya itu Presiden sudah melakukan rekayasa-rekayasa politik, dilanjutkan dengan rekayasa hukum ya. Dan kemudian juga sekarang juga dengan rekayasa-rekayasa pemilu untuk menjadikan Gibran itu sebagai calon Presidennya Prabowo ya untuk bisa terpilih. Jadi dalam politik Indonesia ya itu selama ini kita tidak bisa memegang omongan dari kepala negara ya yang kemudian bisa saja berubah dari satu saat kepada saat yang lain begitu. Baik. Mbak Gris, jadi ini kepastiannya ini gimmick MC bukan gimmick politik ya Mbak Gris? gimmick MC Mbak yang saya dengar malah kalau saya cerita apa yang saya dengar apa yang saya alami ya Pak Ikar kalau bicara soal teori-teori konspirasi kan kita bisa bicara apapun gitu. Yang saya dengar malah ya Mas Kaisang itu sekarang fokusnya adalah gimana agar perjuangan PSI bisa sampai di Senayan. Agar suara anak-anak muda ini yang udah kami kenal kita bisa punya perwakilan suara di Senayan. Masa sih kita mengawal anggaran DKI yang cuma 90 triliun itu ributnya hampir tiap hari. Tapi anggaran di DPR RI yang 3000T lebih tidak pernah kita dengar ada polemik soal anggaran mulai dari dilantik hingga saat ini gitu ya. Jadi fokus kami hingga saat ini adalah bagaimana agar perjuangan kami bisa sampai di Senayan bisa tembus PT 4%. Kemungkinan kalau berandai-andai setelah pemilu mau ngapain ya yang saya dengar malah Mas Kaisang sempat lagi mempertimbangkan mau sekolah lagi misalnya. Jadi enggak ada perbincangan sama sekali soal mau jadi Gubernur Jateng atau Gubernur DKI gitu. Tapi ini lagi-lagi terserah Pak Ikrah mau percaya atau enggak tapi yang saya ngerti, yang saya dengar, yang saya jalani demikian. Baik, terima kasih Mbak Grace. Terima kasih Pak Ikrar sudah bergabung di Sampai Indonesia Malam. Jam Southort Selalu Terima kasih.